Hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Polri telah menyatakan bahwa Irjen Fadisambo diperhentikan secara tidak hormat sebagai polisi. Kemencatan itu membuat Fadisambo tak akan mendapat uang pensiun. Selain itu, ia juga tidak mendapat gelar Purnawirawan Polri. Hal tersebut diungkapkan peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies Bidang Kepolisian, Bambang Rukminto. Menurut Bambang, hak pensiun hanya mungkin diperoleh seandainya Polri mengampulkan surat pengunduran diri Fadisambo. Namun faktanya, hasil sidang Kode Etik menyatakan bahwa Sambu dipecat secara tidak hormat dari Polri. Meski begitu, putusan pemecatan Sambu kini masih belum berkekuatan hukum tetap. Pasalnya, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Sambu masih berupa rekomendasi. Selain itu, Fadisambo juga berencana mengajukan banding. Dikutip dari Kompas.com, Bambang mengatakan nasib akhir Sambu akan diputuskan melalui hasil sidang banding pemecatan dirinya. Jika sidang banding tetap memutuskan pemecatan tidak hormat, selanjutnya Kapolri atau Presiden akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Sambu. Kenyataan pahit ini harus ditanggung Ferdisambo lantaran dirinya menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia diduga menjadi dalam pembunuhan tersebut dengan memerintah Baradae menjadi eksekutor. Ferdisambo telah ditahan di Mako Primo beberapa hari menjelang ditetapkan menjadi tersangka. Ia baru tampil di hadapan publik saat menjalani sidang etik pada Kamis 25 Agustus kemarin di gedung TNCC Mabos Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!